Komunikasi sosial merupakan program yang diaplikasikan dalam upaya menanamkan kebersamaan sebagai wujud kedekatan TNI dengan segenap komponen masyarakat. Hal ini dilakukan di setelah program TMMD ke-111 Kodim 207 Pontianak, guna menumbuhkan jiwa bela negara, tanah ikatan utama yang tumbuh atas kesadaran berbangsa satu, berbahasa satu, dan bertanah air yang satu Indonesia. Maka sesungguhnya bela negara telah menjadi peniscayaan. Selaturahmi ataupun Komunikasi Sosial merupakan program yang diaplikasikan dalam upaya menanamkan kebersamaan sebagai wujud kedekatan TNI dengan segenap komponen masyarakat. Hal ini dilakukan di setelah program TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak, tujuan Komsos kali ini adalah dalam rangka meneguhkan jiwa nasionalisme dan bela negara di desa Kuala Mandorbe. Komsos dilakukan saat waktu istirahat kegiatan sasaran fisik dengan tujuan saling bertukar informasi sekaligus mengetahui kesulitan dan keluhan yang sedang dialami oleh masyarakat setempat. Anggota Kodim 1207 Pontianak, Kopda Samsuri mengatakan, jalinan Selaturahmi dengan warga di lokasi TMMD melalui komunikasi sosial perlu dilakukan. Pasalnya, banyak manfaat yang diperoleh baik bagi para juri TNI maupun bagi masyarakat itu sendiri. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat peduli dan siap membantu dalam pelaksanaan TMMD ke-111, hal itu juga sangat dibutuhkan dan ditanamkan di dalam diri masyarakat itu sendiri. Dengan komunikasi sosial, diharapkan segala komponen masyarakat dapat mendukung upaya TNI dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, meneguhkan jiwa nasionalisme, kedaulatan NKRI dan Pancasila sebagai ideologi negara. Saya, Paperal Dua Samsuri, anggota Kodim 1207 Pontianak, sedang melaksanakan jaring komunikasi sosial kepada warga Kuala Mandurbe, Kecamatan Kuala Mandurbe, guna mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat dan menumbuhkan rasa bela negara, guna mensukseskan TMMD ke-111 yang dilaksanakan di Kuala Mandurbe, Kecamatan Kuala Mandurbe. Terima kasih.